Intro Sobat 7, kalau pulang kampung, apa nih yang paling dikangenin? Pasti banyak yang bilang masakan nenek ya? Nah, kali ini Sobat 7 bakalan baper dengan masakan-masakan ini. Masakan penuh cinta nenek dari berbagai belahan dunia. Siap-siap jangan sampai ilernya jatuh ya, shop. Hihihi Intro Apa sih yang bikin kamu kangen dengan masakan nenek? Mungkin masakannya hampir sama sih ya dengan masakan ibu. Bisa jadi suasana dapur kampung yang suasananya berbeda dari dapur rumah sendiri. Sama seperti nasi pecil Mbah Mina ini, shop. Kamu bisa makan langsung di dapurnya Mbah Mina. Masaknya pakai tungku kayu lho, shop. Alasnya daun jati, isi nasi pecilnya, ada petai cina dan toge. Tempe gorengnya pasti ada. Yang bikin beda nih, tempenya dibungkus pakai daun jati. Jadi udah pasti rasanya beda sama tempe yang biasa kita makan. Yang punya Mbah ini, shop. Tapi bukan Mina ya namanya. Mina itu nama sang ibu yang mendirikan warung Mbah Mina ini. Ciri khasnya, selain tempe goreng tadi, togenya adalah toge yang berasal dari petai cina. Kamu gak akan menemukan isian ini di warung nasi pecil yang lain. Jadi, meski menu makanannya cuma satu, kamu gak boleh kesiangan kalau datang kesini, shop. Bakalan keabisan deh. Sambil makan, bisa bercengkrama dengan pembeli lain dan bisa duduk di mana aja, shop. Kalau masih tinggal sendiri atau pengantin baru, males masak masih diterima dong. Ya, yang makan cuma satu atau dua orang, belum lagi kalau lagi diet. Nah, kalau udah nenek-nenek, gak ada ceritanya males masak. Yang ada harus mikir nih, gimana nih anak, mantu, cucu bisa makan sepuasnya di rumah supaya sering-sering berkunjung, ya gak? Kayak nenek yang satu ini, shop. Biar satu keluarga bisa makan, ikannya pun dicari yang besar. Karena ada cucu, ikan pun harus super bersih. Sampai-sampai nyucinya digantung begini, shop. Ikan yang sudah bersih ini, kemudian diiris bagian tubuhnya, agar saat dimarinasi, bumbu mudah meresap. Secara dagingnya tebel banget, ya, shop. Nah, catet ya bumbu untuk marinasinya, garam, bubuk cabai dan kunyit, bubuk lada hitam, minyak dari biji bunga matahari, dan lemon. Aduk semua, lalu lumuri pada tubuh ikan. Jangan lupa bagian dalamnya juga, ya, shop. Setelah itu, masukkan irisan jeruk, paprika, bawang, dan juga daun salam ke dalam rongga-rongga ikan. Jahit perut ikan agar irisan tadi tidak keluar saat dipanggang, shop. Nah, bagian manggangnya nih yang seru. Namanya masakan ngangenin, panggangnya agak repot nih. Tapi, pastinya lebih lezat dari hasil panggang di oven listrik, shop. Ini namanya panggang tandur. Ovennya dari batu, dan masaknya pakai kayu bakar. Bisa dibayangkan deh aroma arang bakar nempel di ikan, bikin makan makin napsu. Menunggu kayu bakar menjadi arang, ikannya dibungkus dengan kawat seperti ini ya. Setelah itu, gantung ikan dengan besi dan tutup tandurnya. Karena konsepnya slow cooking, nenek bisa siapin makanan lain nih. Lumayan buat makanan penutup kan? Sekarang, tinggal siapin garnish-nya nih, shop. Pakai selada aja, biar sekalian bisa jadi sayur ya. Ikan udah mateng nih. Hmm, ngebayangin aroma ikan bakar jadi lapar ya, shop. Saatnya menikmati ikan bersama cucu-cucu tersayang. Sob, nyadar gak kalau di kepulauan Hawaii yang indah ini, banyak tinggal orang-orang dari Asia seperti Jepang, Korea, Cina, Filipina, dan bagian Asia lainnya. Ternyata, dulu tuh banyak orang Asia yang terbang ke sini menjadi buruh di perkebunan tebu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, shop. Nah, generasi yang pindah dari negaranya ini sudah meninggal semua. Namun, ada generasi kedua yang menikmati kuliner Jepang dari orang tua mereka. Agar tidak lupa, beberapa dari mereka pun membuka usaha kuliner Jepang, salah satunya mochi ini, shop. Kakek nenek inilah yang mewariskan resep mochi yang ada di restoran ini. Tentu saja, sampai usia mereka yang mencapai 90 tahun, mereka masih ikut serta membuat mochi. Ada beberapa inovasi, tapi karena mochinya menyatu dengan selera Hawaii, jadi makin ngangenin dan bikin orang balik lagi ke sana. Lihat antriannya sampai panjang, shop. Kenapa ya perempuan tuh kalau makin tua, makanannya makin ngangenin? Ada yang punya pertanyaan ini gak? Mungkin karena makin bertambahnya umur, kritikan semakin banyak dan akhirnya masakannya pun semakin lezat ya. Seperti nenek berumur 87 tahun ini, selama puluhan tahun nenek ini bergulat dengan tempura alias gorengan ala Jepang. Dia pun menemukan cara bagaimana adonan tempura bisa crispy lama dan gak alop, shop. Ini nih rahasianya. Airnya harus ditambahkan sedikit demi sedikit ke adonannya. Sabar banget ya, nek. Kita lihat yuk step by stepnya. Yang pertama, sayuran harus segar. Terong diiris-iris dan dibentuk seperti kipas, shop. Cantik ya? Nenek dibantu oleh rekan kerjanya yang masih muda untuk mengiris sayuran yang lain. Ada wortel, bawang bobay, paprika. Meski udah tua, nenek bisa mengirisnya dengan rapi ya. Sang nenek sudah bekerja di dapur ini selama 60 tahun lebih. Sebelumnya, dia juga membuat mie, tetapi tenaganya gak kuat lagi, shop. Sehingga, dia bertanggung jawab di bagian gorengan alias tempura. Tempura ini menjadi makanan penamping dari udon yang menjadi menu utama restorannya. Lihat deh, shop. Si nenek juga memercikan adonan ke atas pengorengan sedikit demi sedikit. Jadi bentuk tempurannya bisa cantik dan menggiurkan begini, shop. Pengunjung restoran ini ada yang dari luar kota, shop. Ada juga yang sudah menjadi pelanggan sejak 20 tahun yang lalu. Jadi penasaran ya rasa tempura yang dibuat sang nenek? Sekarang kita ke India yuk. Kalau kamu penggemar vlogger India, pasti sering nih liat orang India makan rame-rame. Kali ini ada nenek lincah yang pengen masak nasi pulau untuk satu desa nih, shop. Kuat juga nih nenek. Udah pasti pake asisten dong. Bisa pengsan kalau sendirian. Masak buat satu kampung pasti bahannya seabrek-abrek ya. Lihat aja sayurannya, sampe satu kuali dulu. Yuk bantuin nenek dulu iris-iris sayuran. Ada wortel, kembang kol, buncis, dan tomat. Nyucinya sampe dibak ya, shop. Biar bisa bersih. Setelah semua bersih, sayuran diiris-iris agar mudah mengolahnya. Mengiris bawang sampe satu talam besar gini bikin mata bengkat gak ya? Yaudah, masak yuk. Pertama, bawang dulu sampe wangi. Lalu masukkan jahe dan kunyit yang sudah digiling. Setelah itu, masukkan tomat. Sambil menunggu tomat layu, di wadah yang lain, aduk dadih dan bumbu-bubuk. Setelah itu, masukkan cabai hijau dan kacang mete ke dalam tumisan, shop. Masukkan dadih yang sudah dibumbui tadi. Lalu, sayur-sayuran yang udah diiris-iris sebelumnya, shop. Tambahkan air sambil diaduk-aduk lagi. Masukkan beras yang sudah dicuci bersih, aduk-aduk hingga nasi matang. Setelah itu, taburkan daun ketumbar bagi untuk warga kampung. Kenyang deh! Dari tadi, masakan Asia terus ya. Kita ke Eropa yuk. Di desa perbatasan Austria, ada pangsit yang terbuat dari roti, shop. Gimana ya bentuknya? Masakan ini dinamakan pangsit roti, tetapi penduduk lokal menyebutnya kane derli. Namanya pangsit roti, bahan utamanya roti yang sudah berumur 3 hari, hampir basi dan keras. Roti ini dipotong-potong dulu dan dicampur dengan air sedikit-temis sedikit, sehingga roti agak basah, tapi nggak banjir ya, shop. Sementara itu, tumis bawang bombay hingga layu. Lalu masukkan daging asap yang sudah dicincang. Masukkan parsley ke dalam adonan roti tadi, lalu masukkan daging dan bawang yang tadi ditumis. Tambahkan telur dan tepung, lalu aduk. Setelah semua adonan masuk, masak air dan garam hingga mendidih. Adonan roti tadi dibentuk bulat-bulat seperti ini ya, shop. Lalu dimasukkan ke dalam air mendidih tadi selama 15 menit. Setelah matang, angkat pangsit roti tadi dan tiriskan. Sajikan di mangkuk bersama kuah kaldu hangat. Kanader leaf siap disantap. Masakan ini paling sedap disantap saat musim dingin ya, shop. Gimana, shop? Jadi kangen nenek kan? Yang neneknya masih hidup, buruan video call dulu deh. Baru nanti datang pas liburan. Dibuatnya dari nasi, permen tradisional Korea yang usianya seribu tahun. Gak percaya, tapi beneran ada. Anjing mahal, tapi bulunya mirip kain pel. Penasaran? Lengkapnya setelah yang ini, shop. Penasaran?